Sarang tawan Vespa kembali ditemukan di rumah warga di desa Danguran, Kejamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten. Sarang tawan itu cukup besar dengan tinggi hampir 1 meter dan diameter 40 cm. Kini, sarang tawan sudah dievakuasi oleh relawan Exalos Indonesia yang ada di Klaten. Relawan Exalos Indonesia Raditya Syaiful Fauzi hari Jumat kemarin menjelaskan, sarang tawan Vespa itu berada di samping rumah seorang warga dan tertutupi tembok tinggi. Menurut dia, pemilik rumah sebenarnya sudah mengetahui keberadaan sarang tawan itu. Namun karena dibiarkan, sarang menjadi semakin besar. Setelah itu, barulah dilaporkan kepada relawan karena khawatir membahayakan. Terbukti, tawan-tawan itu kerap kali masuk ke rumah tetangga karena mengejar cahaya. Berdasarkan laporan itulah, tim Exalos Indonesia di Klaten mengevakuasi sarang tawan Vespa dengan cara membakarnya pada malam hari. Pembakaran itu bertujuan untuk mematikan tawan-tawan yang berada di sarang. Setelah itu, sarang dipotong dan tawan-tawan yang telah mati dibuang. Dia mengungkap, evakuasi sarang tawan Vespa Afinis memang biasa dilakukan malam hari. Salah satu penyebabnya karena hewan tersebut memiliki pandangan terbatas ketika matahari sudah terbenam. Dia menilai persebaran tawan tersebut cukup pesat dan kerap masuk ke area penduduk. Bahkan, hampir di seluruh wilayah Klaten ada sarang tawan Vespa. Dirinya mengimbau warga agar jangan gegabah memperlakukan tawan Vespa. Lantaran jenis tawan ini bisa menyerang siapa saja yang dianggap mengganggu sarangnya. Dia meminta agar warga segera menghubungi pemadam kebakaran atau relawan semisal Exalos Indonesia. Sehingga sarang tawan dapat dievakuasi oleh mereka yang ahli di bidangnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.